Jadi saya bacakanlah buku itu di masjid ini setiap Ba'da Zuhur selama 6 bulan. Sebelum orang Masjid An-Nur kenal saya, sebelum Masjid Banda Aceh, sebelum Masjid Sultan Brunei Darussalam, maka masjid pertama tempat saya tausiyah adalah Masjid Uwir. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, kenapa Masjid Uwir dapat, Masjid kami tak dapat, itulah jawabannya. Jadi saya hari ini pulang ke tempat saya yang lama, bahwa Uwir menganggap saya tamu, tak apa-apa. Nanti anak Uwir ditanya orang, kuliah di mana? Islamic University of Riau. Apa arti Islamic itu? Islamic itu artinya dosennya Islam, Rektornya Islam, dosen karyawan mahasiswanya Islam. Kalau begitu memahami Islamic University, nanti akan muncul namanya Santa Maria Hospital Islamic. Kenapa? Karena disitu ada juga dokter dan perawat bidan yang Islam. Kalau itu indikasi, indikator dan standarnya. Apa arti Islamic University of Riau itu? Oh, Islamic itu karena masjidnya besar. Kalau universitas ini disebut Islamic karena masjidnya besar, nanti yang tersinggung Uwir. Karena masjidnya tak jadi-jadi sampai sekarang. Kalau tak percaya, pergilah ke sana. Macam rumah hantu. Apa sebetulnya standar Islamik itu? Oh, Islamik itu karena ada iktikapnya. Setiap Ramadan di tempat kami, Uwir itu ada iktikap. kalau hanya sekedar iktikap, itu pembensin depan purna MTQ, itu iktikapnya lebih lama. 10 hari, 10 malam. Ustadz kok tahu? Saya nengok iklannya. Nanti mereka buat disitu Islamic Pembensin. Atau dibuatnya Pembensin Syariah. Jadi kalau gitu ada Pembensin konvensional. Penggunaan kata Syariah itu pun juga kita garisbawahi. Tidak ada di negara lain, di Afrika, di Eropa, di Amerika. Tidak ada penggunaan kata Syariah. Di mana-mana yang namanya Bank Islam, Islamic Bank. Universitas Islam, Islamic University. Penggunaan kata Syariah itu sejarahnya, datanglah beberapa ulama mau membuat Islamic Bank menjumpai Presiden Soeharto. Syukron Ustadz. Baru inilah ada senior menuangkan air ke junior. Beliau ini senior saya di Sudan. datang mereka menjumpai Presiden Soeharto mau membuat Islamic Bank. Dikeliling Pak Arto ini orang tak senang sama Islam. Diantaranya LB Murdani, Sudomo. Walaupun akhirnya Sudomo masuk Islam, Husnul Khatimah. Amin. Jangan bawa-bawa Islam. Akhirnya mentahlah proposal Islamic Bank itu. Ulama ini berpikir bagaimana caranya supaya Bank Islam tetap ada. Mereka coret Islamik diganti Syariah. Assalamualaikum Pak Arto. Waalaikumsalam. Kita mau buat Bank. Jenengnya apa? Bank Syariah. Syariah itu apa? Ya pokoknya Syariah. Itulah maka diterima. Dan sekarang banyak juga beberapa daerah minoritas mau bangun masjid. Tidak bisa dapat izin. Saya tausiah di beberapa daerah. Saya tanya. Ini kan ada mimbarnya. Berarti ada sholat jumat di sini. Ada Pak Ustaz. Kenapa disebut musholat? Karena waktu kami ngurus surat izin masjid tidak dapat. Pas kami buat musholat dapat. Kami buat sholat jumat. Itu dalam fikir namanya fikir hilah. Fikir hilah itu bahasa Indonesia pikir cara berkilah. Kalau tidak berkilah ulama itu tak akan dapat izin-izin itu. Tapi jangan ini adik-adik pakai nanti. Terlambat datang telpon sama dosen. Sudah di mana? Sudah di jalan Pak. Padahal di depan rumahnya tegak dia di jalan. itu bukan fikir hilah. Itu fikir kazab. Penipu, pembohong. Jadi makna islamik itu apa sebenarnya? Saya mesti menjawab inti pertanyaannya dulu. Pertama makna iman dan takwa. Iman itu begini. Ada mahasiswa uwir kebetulan waktu mau berangkat ke uwir kena tilang di depan purna MTQ. Lalu di WA-nya kawannya ada razia cu. Kawannya percaya bahwa ada razia percaya dia bahwa ada razia di jalan Sudirman percayanya itu namanya iman. Beriman kepada polisi. Itu namanya iman. Lalu setelah dia beriman dia pun membuka simnya hidup atau sudah kawlu indah lillah. Dia pun melihat tutup penutup pentil batnya. Karena polisi ini kalau meriksa semua nanti sampai ketutup pentil pun dipisah juga. Dia pun mulai menengok pajak STN KBPKB Helem yakinkan klik baru jalan. Takutnya dia dengan memperhatikan segala persyaratan itu disebut dengan takwa. Kira-kira jelas? Dari bunyinya macam kurang jelas. Oke saya kasih ilustrasi nomor dua. Pergi ke rumah sakit di jalan Sudirman juga. Tak saya sebutkan rumah sakitnya takut jadi iklan gratis. Mereka belum bayar royalti. Sampai di situ datanglah dokter membawa balon warna hitam yang tidak ada dalam lagu balon kuada lima. Balon warna hitam yang dipencit bedan itu. Lalu kemudian kata dokter bapak jangan keluar jauh-jauh dari rumah. Kenapa? Ini tensi 180 per 150 susah ngurus jenazahnya nanti. Bapak kena darah tinggi pak nanti silap-silap pecah pembuluh darah. Bapak jangan makan daging kambing jangan minum susu jangan banyak kolesterol jangan banyak pikiran apalagi tagihan karena jantung itu tidak normal karena dua pertama jatuh cinta yang kedua jatuh tempo lalu kemudian banyak olahraga dan banyak makan buah sayur-sayuran percaya dia pada cakap si dokter tadi itu namanya iman beriman kepada dokter banyak orang sekarang menambah rukun iman jadi tujuh percaya kepada dokter itu iman lalu karena sudah percaya takut makan kambing takut kolesterol takut minum susu ketakutannya itu disebut dengan tak takwa kira-kira dari dua ilustrasi ini jelas agak kuat nampaknya suaranya biasa saya dulu waktu masih jadi dosen kalau menjelaskan itu saya jelaskan tiga kali kalau sudah tiga kali saya jelaskan saya tanya sama siswa itu paham tidak pak kalau begitu keluarlah kau dari kelas ini sebab kalau kita lanjutkan dua gondangnya kalau tidak angilo ambogilo orang orang uwir percaya bahwa dia akan mati menghadap Allah dan kalau sudah mati dia akan diminta pertanggung jawaban setiap langkah kakinya maka sejak itu dia pun menjadi mahasiswa yang jujur makalahnya tidak ada yang kopipas kenapa karena sejalan antara iman dan takwa ustaz ini cuma tajam ke bawah berani sama mahasiswa aja sekali-sekali sama dosen oke dosennya kita bahas juga karena orang uwir ini beriman dosennya maka tidak ada dosen yang nelpon kalian diskusi aja dulu ya bapak nanti insyaallah ujung-ujung masuk pas di ujung-ujung dimana pak ada pula seminar nih kalian tanda tangannya aja lah jadwal tuh makan haram kalian pak dosen Allahuakbar itu namanya pisaunya dua tajam ke bawah tajam ke atas makanya saya di beberapa tempat itu tidak diundang lagi ceramah karena menyakitkan contohnya bank-bank kompensional tak ada lagi yang mengundang saya karena saya bilang kalian disini makan haram aja semua sakit mendengar ceramah saya kuncinya satu jangan tersinggung karena beberapa jamaah tersinggung balik meninggal bagaimana iman dan takwa jelas uwir bisa bertahan 60 tahun dan tahun tahun 2041 2041 itu ketika kalian adik-adikku sudah internasional saya sudah innalillah karena saya ngitung lahir 1977 2040 itu umur saya sudah 63 pas saya meninggal setahun kalian pun internasional tapi saya tidak bersedih kenapa karena dengan duduknya saya disini kalian amalkan saya mendapat amal jariah diaminkannya pula setuju dia aku mati duluan oke yang ketiga bagaimana implementasi iman dan takwa dalam kehidupan kampus dibagi dua yang pertama apa yang disebut sebagai knowledge knowledge pengetahuan tentu di kelas masing-masing belajar sholat menurut etimologi sholat menurut terminologi sholat menurut istilah sholat menurut bahasa macam-macam sholat yang membatalkan sholat nilai dia tentang sholat waktu mid semester A tapi tak pernah sholat balik ke kampung sholat jam 8 apa kata emaknya anakku sudah masuk wirni ya Allah duhanya pun berkunut memang betul-betul islamik mesti seimbang antara knowledge dengan apa yang disebut sebagai value perilaku perbuatan jadi kalau hanya sekedar pengetahuan mana tahu ada adik-adik di wirni yang hebat hafal hadis hafal ayat ada yang lebih hebat dari kau dik siapa dia www.google.com ceramah saya ini kalau disuruh ulang jangankan adik-adikku saya pun tak ingat lagi yang mampu mengingat ceramah saya ini bisa ngulang dari awal sampai akhir tanpa kurang satu huruf pun cuma satu channel Ustadz Abdul Somad official subscribe like share and comment kalau ada diantara kita yang bangga dengan amalnya maka sesungguhnya yang paling tinggi amalnya adalah Azazil Azazil itu beramal seribu tahun naik langit pertama beramal seribu tahun naik langit kedua beramal tujuh ribu tahun naik langit ketujuh selevel dengan malaikat ketika Allah menyuruh semua malaikat bersujud kepada Adam wa'idh qulna lil malaikatis judu li adam sujudlah kamu kepada Adam wahai para malaikat fasha jadu semuanya sujud illa iblis kecuali iblis pertanyaannya iblis itu malaikat atau setan nampaknya ikhtilap orang uwir buka surat al-kahfi yang dibaca tiap malam jumat apa kata Allah tentang iblis kanaminal jinni berarti dia dari kalangan jin ustadz ablul samad selain baca ayat kursi apa aja yang takut sama jin ada satu tukang permak jin saya cuman ngetes aja yang ketawanya terlambat berarti lelet dalam ayat lain kenapa iblis itu dikatakan bukan malaikat dia mengaku kenapa kamu tak mau sujud waktuku suruh sujud apa kata dia aku kau ciptakan dari nar nar itu api malaikat diciptakan dari nur sedangkan setan diciptakan dari nar kalau kita apa ustadz kita dari tanah jadi yang dari tanah manusia yang dari api setan yang dari cahaya malaikat itu maka sifat kita ini rendah seperti tanah tawaduk rendah hati ada kawan saya Pak Ustaz sombong dia dari tanah juga cuman tanah sengketa banyak suratnya di BPN jadi implementasinya di kampus UWIR melalui dua pertama sebagai knowledge itulah mengapa walaupun adik-adik di fakultas hukum walaupun di fakultas sosial walaupun di fakultas pertanian dia tetap belajar paling tidak lima mata kuliah Quran hadis akidah akhla bahasa arab sejarah islam fikih kenapa dia belajar fikih supaya jangan sampai pulang nanti ke kampung orang tahu dia tamat dari universitas islam disuruh sholat jenazah di bantainya ruku selesai sholat orang kampung tanya kenapa kau ruku ini banyak kenapa dia mesti belajar akidah supaya jangan sampai dia pejamkan mata nampaknya cahaya kata dia itulah Tuhan itu bukan Tuhan orang yang tidak belajar akidah tak bisa dibedakannya mana Tuhan mana hantu Tuhan 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 ada artis mengatakan tadi malam saya berkontemplasi saya tarik napas panjang pejam mata saya naik ke langit nampak saya Tuhan sedang duduk warnanya hitam itu bukan Tuhan kalau dia belajar akidah as'ari terbantahkan dengan satu sifat wujud qidam bako muhalafatuhulil awadis selesai dalilnya mana fikir masak akidah oke quran hadis supaya dia berpegang kepada sunnah kenapa mustih hadis karena dalam quran tak ada solat zuhur empat rakaat tak berbunyi solat isya dua rakaat berbunyi dua rakaat silent itu tak ada jadi kalau hanya belajar quran tak belajar hadis nanti dia tak ke masjid ayyalah salah tetap di kelas pejam mata pas ditanya kau tak sembahyang akimis solat li zikri solat cukup dengan pejam mata saja kau putih syariat kau tapi orang banyak solat di masjid al-munawarah uir itu kulit-kulit kitab saja tidak mengikut sunnah lawan sunnah adalah ahlul bid kenapa dia mesti belajar sejarah supaya dia tahu zaman nabi kulafa rasidin bani umayyah bani abbasiyah sampai pada keemasan islam islam tumbang islam peradaban di andalusia hancur di andalusia muncul muhammad al-fatih di turki usmani 1924 hancur islam berdiri negara-negara kecil dijajah eksploitasi alam oleh barat belanda datang ke tempat kita inggris datang ke malaysia spanyol datang ke maroko itali datang membunuh umar muhtar di libia supaya dia mengerti sejarah supaya dia melek politik supaya dia paham bagaimana peta keislaman dari sejak zaman dulu sampai 1444 kenapa dia belajar bahasa arab karena sampai hari ini tidak ada orang islam walaupun hebat bahasa inggrisnya tak ada sholat pakai bahasa inggris tidak ada berdoa pakai bahasa arab sholat pakai bahasa arab ini semua dipelajari sebagai knowledge pengetahuan tapi kalau hanya sebagai pengetahuan nanti kita jadi orientalis kalau mau mencari hadis dalam sembilan kitab sahih bukhari sahih muslim sunan nabi daud sunan nasai sunan tirmidi sunan imni maja muatta malik sunan ad-darimi musan ahmad bin hambal mencari hadis dalam sembilan kitab yang nulis bukunya namanya aren jan wensing dari namanya kita tahu ini orang tidak bersunat dan tidak mandi wajib berapa lama dia menulis kamus indeks mencari hadis dalam sembilan kitab hadis ini 40 tahun orang belanda dia menggantikan kursi profesor di leiden university setelah abdul ghafur ada dulu abdul ghafur pak ustad ya setelah balik murtad balik ke nama yang lama snog hor grony jadi kalau ada orang-orang uwir yang hebat secara keilmuan itu baru sebagai knowledge pengetahuan bukan sebagai value sebagai habits sebagai kebiasaan apakah orang uwir sudah berubah dari knowledge kepada habits saya jawab sudah dari mana ustad tahu tadi waktu saya masuk saya izin ke pak rektor prop saya mau wuduk dulu kebelakang dari mulai sini sampai kebelakang anak-anak ini berdiri bersalaman berarti mereka sudah mengamalkan bagaimana menghormati orang tua mereka melihat saya ini tua ada beberapa yang tidak bangkit karena ditengoknya eh macam anak semester 7 kata dia jadi mereka sudah otomatik tanpa berpikir maka Ibn Humaskawi menyebut habits itu sebagai berbuat baik tanpa berpikir-pikir langsung bahasa simpelnya spontan selamat datang di kampus madani tertulis di pintu sebelah kiri dilarang merokok Alhamdulillah selama pengajian ini tak ada yang merokok bahwa di kantin saya tak tahu dan saya datang tidak untuk mencari-cari kesalahan orang itu sebagai satu sampel contoh yang tertulis di pintu lalu kemudian target yang mau dicapainya ke depan itu adalah ketika dia menjadi alumni fakultas pertanian lalu kemudian dia pulang ke kampung halamannya secara ritual dia bisa muazzin disuruh jadi imam dia bisa karena tidak ada anak wir yang tak bisa baca Quran disuruh dia jadi berikan kultum tujuh menit bisa menit keelapan baru agak macet sikit bisa ini secara keilmuan pengamalan lalu kemudian secara pengetahuannya dia tidak menolak ketika dia membahas tentang biologi lalu ada muridnya bertanya pak katanya dalam Quran itu ada yang membahas tentang penciptaan manusia jangan bahas-bahas tentang itu saya ini guru biologi pembahasan tentang itu dibahas dalam pengajian di masjid saja ini bukan orang wir karena orang wir itu tidak lagi bisa dipisahkan mana ilmu agama mana ilmu umum karena dia memahami itu dua-duanya datang dari Allah itu yang disebut dengan integrated curriculum mengintegrasikan dalam satu hembusan nafasnya dia berbicara ilmunya masing-masing dia bicara ilmu politik demokrasi tapi juga dia bisa menjelaskan tentang siasah syariah ketika dia bicara tentang pertanian tapi juga dia bisa bicara bagaimana Al-Quran bercerita tentang tanaman saya ini memang dari fakultas pertanian Bapak Ibu tapi kalau kita lihat dalam Quran Allah cerita tentang iman itu tentang iman tapi yang jadi contoh pokok kayu asluha sabitun akarnya tunggal ke dalam tanah wafar'uha fisama cabangnya sampai ke langit itulah dia la ilaha illallah Bapak Ibu Saudaraku di kampung halaman kalau iman kita seperti pokok kayu menghunjam akar tunggal ke bawah pucuknya ke langit kalau pendata angin kencang dia tak tercabut paling-paling patah tapi sekarang seperti tanaman ke bawah tidak berakar ke atas tak berpucuk ke mana air dia pergi apa namanya enceng gondok dalam satu hembusan nafas dia bicara tentang biologi tapi dia juga di kampus dulu diceritakan manusia ini min nutfah dari nutfah berubah menjadi alakah dari alakah berubah menjadi mutwah dari mutwah berubah menjadi izam jadi banyak orang sekarang rajin salat duha rajin puasa sunat rajin baca quran tapi dalam keilmuan dia sekuler dia bagi dua ini agama ini bukan agama padahal semuanya datang dari Allah dituliskan dalam al-quran dalam penciptaan langit dalam penciptaan bumi waktilah siang dan malam ketika akal dipakai untuk memikirkan langit muncullah ilmu namanya astronomi bukan astrologi apa bedanya astronomi ilmu mengkaji tentang bintang gemintang bulan merkurius neptunus plutomars sedangkan astrologi bila anda lahir bulan april bintang anda taurus berarti anda kambing jangan nikah dengan pisces karena ikan kambing masuk ke air gembung tidak berjodoh bukan ajaran islam berpikir tentang langit muncul ilmu astronomi berpikir tentang bumi muncul ilmu geologi berpikir tentang perputaran siang dan malam muncul ilmu yang bercerita tentang cuaca klimatologi geofisika bercerita tentang ashabul kahfi berapa lama mereka tidur di dalam gua salah samiatin wasdadutis a 300 lebih 9 tahun kenapa mesti disebut lebih 9 tahun kenapa enggak 309 saja karena kalau dihitung menulut januari februari 300 tapi kalau dihitung muharam safar rabiul awal 309 karena dalam 1 tahun bertambah 11 hari makanya saya kalau ditanya orang ustaz umurnya berapa menurut komariyah apa samsiyah ketika dia bercerita membaca ayat wal jibala autada Allah ciptakan bukit sebagai pasak ini bumi ini bergelombang bumi ini liar seperti kertas yang dihembus angin di papan pengumuman maka mesti ada paku payungnya sebagai pasak pasaknya itu adalah gunung dan gunung-gunung itu nanti akan tercabut watakunul jibalukal ihnil memfus orang yang matang secara secara keilmuan ditopang dengan pengamalan menjadi kebiasaan maka datang rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan dikerangkeng di penjara agama islam hanya ada dalam satu fakultas itulah dia fakultas usuluddin orang-orang dari fakultas usuluddin uwir ini dulu dikirim oleh yayasan ke mesir itulah dia ustaz sapruddin sa'an almarhum itu dari usuluddin uwir itulah dia ustaz fajiriansah sekum mu'i dulu itu yang sekarang di basnas pengawas basnas itu dari usuluddin sekarang yang duduk di dpdri ustaz gazali kemalius itu dari usuluddin usuluddin itu sekarang sudah inna lillah wa inna ilaihi roji'un pembunuhan usuluddin di seluruh indonesia sistematis bagaimana cara membunuh usuluddin sekarang usuluddin itu termasuk dalam fsp fakultas sepi peminat diberi beasiswa digratiskan orang tetap tidak mau masuk tapi pelajar malaysia banyak masuk ke usuluddin saya ini orangnya suka penasaran saya tanya kenapa kalian masuk ke usuluddin kenapa tak masuk ke tarbiah karena kalau kami tamat usuluddin kami balik ke malaysia yang jurusan akidah bisa jadi pns asn guru akidah di sekolah bisa jadi imam masjid bisa jadi penyuluh agama bisa kerja di dewan mufti bisa di kementerian agama kalau kalau dia lulus dari fakultas usuluddin jurusan tafsir dia bisa mengajar di sekolah mengapa tarbiah ramai usuluddin mati karena sarjana tarbiah bisa jadi guru makanya yang hidup di uir fakultas pendidikan agama islam saya tidak sedang mengkritik uir secara nasional maka saya berpikir bagaimana menghidupkan usuluddin saya datangilah beberapa bupati wali kota kepala daerah bupati itu kan kekuasanya sampai SMP betul Pak Ustadz coba kalian hidupkan fakultas yang hampir innalillah wa inna ilaihi roji'un bagaimana caranya Pak Ustadz di SMP tambah 5 pelajaran akidah tafsir hadis fikir sejarah bahasa Arab yang guru bahasa Arab ambil dari Tarbiah yang akidah ambil dari usuluddin yang fikir ambil dari syariah oh mereka gak bisa kita angkat jadi guru kenapa karena mereka gak punya bekal masukkan di akta 4 semuanya dia belajar pedagogik Alhamdulillah berjalan 5 tahun ganti kenapa bupatinya tak duduk lagi jadi semua serba sistematis antara mahasiswa yayasan dosen pemerintah political will support masyarakat itu yang ketiga yang keempat bagaimana peran perguruan tinggi dalam ikut serta membangun peradaban Islam peradaban dibagi dua peradaban yang pertama adalah bangunan maka orang mengatakan musir itu peradabannya hebat kenapa karena ada piramid orang mengatakan majapahit peradaban hebat kenapa candi orang mengatakan melayu peradabannya hebat kenapa ada istana siak seri indrapura itu bangunan nabi muhammad tidak meninggalkan istana makanya ketika jamaah pergi umroh ditunjukkan replika rumah kamar nabi mereka melelehkan air mata sedih begini kamar nabi ustad ya Allah nangis sedih kan ini duit habis belanja peradaban dibagi dua satu peradaban bangunan fisikli satu peradaban yang bukan fisik tapi lebih kepada nilai nilai jadi wir sebenarnya mau meninggalkan apa wir meninggalkan dua-duanya secara fisik wir dengan masjid yang masya Allah tabarakallah seandainya orang uir itu beriman dan beramal soleh Allah akan meneguhkan mereka dan menjadikan mereka penguasa-penguasa di dunia ayat itu yang dipilih itu bacaannya pausat saya sudah 8 semester tak tahu saya itu bacaannya pausat secara fisik li bangunan wir masya Allah tabarakallah rektoratnya tanahnya gedungnya asramanya di belakang secara nilai nilai inilah yang mesti diwariskan jadi dosen bukan hanya sekedar transformasi ilmu pengetahuan datang ngajar 30 menit pertama diskusi presentasi setelah itu turun nilai tapi ada nilai di dalam karena mahasiswa ini akan melihat perilaku cara bicara bagaimana dia tindak tanduk sopan santun dan lain sebagainya nilai-nilai inilah yang kita tinggalkan dan ketika nanti kita meninggalkan dunia ini nah apakah uwir berperan untuk mempengaruhi nilai di riau jadi kalau riau ini pusatnya adalah pekan baru dan di pekan baru ini seperti tubuh tubuh ini yang paling urgent penting adalah otak kepala jadi kalau kepala ini ada kawan saya hafal Quran 30 juz begitu dia naik sepeda motor lupa pakai helm jatuh dia cerita ke saya kakak kelas saya mat aku dulu hafal Quran waktu di Cairo tapi pernah jatuh naik motor jadi agak-agak hilang saya bilang bang dulu kami di kampung kalau radio itu agak-agak hilang antukkan balik mau dia balik lalik kata dia aku takut kalau kuantukkan sekali lagi Al-Fatihah pula hilang jadi kalau polisi jaksa hakim itu tangannya kalau pekerja PU itu kakinya kementerian agama ulama mu'i itu jantungnya sedangkan otak riau ini adalah universitas islam riau Allahuakbar apakah otak mempengaruhi perilaku orang riau melayu riau adalah islam kalau sudah disebut melayu berarti islam kalau ada melayu tidak islam hilang menya tinggal layunya minang kabau itu islam kalau ada minang kabau tidak islam hilang minangnya tinggal kabau sele apakah uir berpengaruh secara nilai terhadap perkembangan orang riau maka itu yang menentukannya adalah guru-guru besarnya yang duduk di lembaga adat melayu sekali layar terkembang surut untuk berpantang takkan melayu hilang di bumi jadi kalau ada orang datang ke riau mendarat dia pertama kali maka saya yakin dan percaya itu bagian dari kontribusi uir merobah nama airport itu menjadi Sultan Sarif Kasim II itu dirismikan oleh Presiden K.H.J. Abdul Rahman Wahid dulu itu namanya airport simpang 3 jadi waktu perismian itu apa kata Gusdur ini airport Sultan Sarif Kasim II memang sudah tepat masa namanya airport simpang 3 seperti pangkalan becak sekarang fisiknya bangunannya apakah bangunan airport itu mencerminkan Melayu dimana selembayungnya atau hanya sekedar seonggok besi yang tak bermakna bagaimana tokoh-tokoh kita memasukkan nilai-nilai itu melalui penguasa pejawat sehingga nilai itu dapat lalu kemudian setelah keluar dari airport dia pun bangunan pertama yang paling besar di jalan General Sudirman adalah sebelah kanan dia lihat Purna MTQ itu dulu adalah tempatnya Musabah Qatil Qatil Quran nasional seluruh orang datang tahun 1994 apakah di Purna MTQ itu ada para penghapal Quran ada disitu para ahli kiraat ahli tafsir ada disitu para ahli-ahli ilmu Al-Quran yang kita tahu dia sudah menjadi Purna yang namanya Purna itu kan pensiun berarti pensiunan MTQ malah menjadi tempat konsernya musik maksiat dan dosa yang saya lakukan ini bukan orang luar yang datang ke Riau mengkritik Riau ini adalah otokritik kita sedang ingin memperbaiki ke depan lalu kemudian bagaimana dengan budaya di Riau Ustaz Nanti datang acara nikah anak saya saya sebagai apa Pak Ustaz Nanti sebagai saksi tolong jangan saya sebagai saksi kenapa Ustaz karena saya dengar dari orang-orang tua ini jadi saksi ini bahaya kalau 40 kali jadi saksi dapat bonus satu jadi saya tausia saja baiklah Pak senyum pula yang belum nikah begitu sampai berikut ini kita akan mendengarkan ungkapan hati seorang anak maka duduklah si ayah dengan si emak di atas kursi datang si anak sungkem apakah sungkem itu budaya Melayu dari mana datangnya si anak tak ada minta maaf tak ada anak itu minta maaf maafkan aku yang bercakap yang protokol maafkan aku apa ini ini datang dari mana mana lembaga adat Melayu mana majlis ulama tanggung jawab siapa ini tanggung jawab Ustaz Somad saya bagian tablik akbar saja jadi mempengaruhi mempengaruhi coba baca kembali bagaimana orang kerajaan siak dulu menikah yang duduk di samping meja mempelai laki-laki wali ayah mempelai perempuan dua orang saksi si anak gadis duduk di dalam kamar apakah mau anak gadis di dalam maka diutuslah seorang mahram untuk masuk ke kamar bertanya oh nak mau kau dinikahkan ayah dengan laki-laki yang di luar sana kalau anak gadis zaman dulu diam dia maka keluarlah hadis diam itu tanda setuju kalau anak gadis sekarang pasti ditanya mau kau sama dia nak mau jawab iya banget atau iya aja ya sekarang apa yang terjadi anak gadis duduk disitu belum akat belum mahram bajunya terbuka meniti ay lio pak kuah tidak betudung diakat karena aku nikah pada acara ini sakral menyebut nama Allah menyebut nama Rasulullah selesai acara di depan orang banyak habis itu colong cium keningnya ciumkan macam mana mencium di depan orang banyak apa ini adat apa ini dari mana ini datang katanya tak Melayu hilang di bumi Alhamdulillah huruf Arab Melayu kalau kita pergi ke siak sampai bingung saya menengok di toko toko saya insyaallah di Mesir 4 tahun di Maroko 2 tahun di Sudan saya adik kelas Ustaz Sopron bingung bingung apalah bacaannya ini rupanya toko itu ong tai kim cino orang cina saudara kita Tionghoa tapi tetap menulis Arab kenapa perda setelah otonomi daerah mewajibkan menulis huruf Arab melah Arab Melayu kantor gubernur jeneral sudirman bangga atau tak bangga jadi orang Melayu bangga lalu kemudian setiap hari ahad pagi atau kamis pagi pakai baju Melayu Jumat pagi insyaallah orang Melayu itu pantang pakai celana nampak belahannya tak sopan maka ditutup pakai kain songket songket lajang lain dengan gadis yang lajang di atas yang yang udah nikah di bawah lutut makanya kalau ada bapak bersongket ke atas tengok apa maksud abang apakah hanya sekedar songket datang orang menelpon saya saya enggak setuju ini Pak Ustadz tari tari wahailah Tuhan selamat datang apa tari ini Pak Ustadz ini tari ini doa saya tanya kamu tak senang dengan tari persembahan ini apanya yang kamu tak senang karena disebut tari persembahan sembah sembah itu kan tidak ajaran islam oke kita robah namanya tari welcome apa salahnya salah Pak Ustadz karena yang menari itu anak gadis Pak Ustadz oke kita ganti anak TK saya setuju kalau yang buat tari persembahan itu anak TK pakai ikan jilbab panjang pakai baju melayu membawa tepak sirih karena kalau anak gadis dibuat semester tiga pula menengok itu pejabat itu menengok anak gadis lupa bini di rumah menunjukkan bahwa kita orang melayu punya tradisi menengok 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 tepak sirih kenapa tamu yang datang itu mesti dikasih tepak sirih karena disitu ada sirih disitu ada kapur disitu ada gambir kalau dia datang ke riau dia kunyah dia mesti siap menerima pahit getir asam kelat pekatnya tapi kalau dia kunyah lama-lama maka dia akan terbiasa maka ada orang kecanduan makan sirih saya datang ke melayu tua di suku sakai sampai ke sana disambut saya tengok kepala suku mengambil sirih saya ambil pula sirih diolesnya pakai kapur saya oles pula diletaknya gambir saya letak pula diletaknya pinang muda saya letak pula digulungnya saya gulung dimasukkannya ke mulut saya masukkan dia tersenyum saya tidak kenapa karena rasamu bukan rasaku adat istiadat yang baik kita teruskan tapi yang bertentangan maka uir punya tanggung jawab moral karena kita ada bagian dari otaknya riau ini kalau kita pergi sekarang suku akit suku talang suku laut apa kontribusi kita sampai hari ini yang masuk dengan saya ke dalam hutan hutan itu adalah dari sekolah tinggi agama islam yang ada di bekasi lalu kemudian saya sudah ngomong ke beberapa kawan sahabat saya bilang kkn dua bulan pergi ke kampung sampai sana nginap di rumah pak kades main-main poli pacaran-pacaran pulang jadian inca-inca saja ini saya bilang kalau memang serius kirimlah orang ini setahun ke talang mama setahun ke suku akit setahun ke anak dalam setahun ke suku sakai kasih beras kalau balik dia baru sarjana kalau tak balik berarti sudah jadi orang kampung sana uir punya tanggung jawab besar ke depan ada pun internasional ini memang lah udah internasional dosen-dosen kalian alumni internasional luar negeri ustaz saproni masyaallah tabarakallah ada pun ustaz saproni menyebut bolak balik bolak balik saya khawatir adik-adik yang tak tahu saya jelaskan sikit LC ini LC ini tulisannya LC bahasa inggrisnya lisans bahasa perancisnya lisong bahasa malaysianya lesen awak mana lesen artinya surat izin jadi LC Abdul Somad sudah dapat surat izin dari Al-Azhar Cairo untuk mengajar walaupun Singapura tak mengakui D.E.S.E. itu tertulis dulu waktu ikut tes CPNS tulis menurut titel asal negara jangan dirubah D.E.S.E. ada di terjemahnya Diplom Etude Superior Apofondi karena Maroko jajahan Perancis selamat pagi bonjour selamat sore bonsoir aku cinta padamu jutaime aku tak bisa bahasa Perancis june parli parfonse itu dihapal supaya kalau orang bercakap cepat berhenti D.E.S.E. Diplom Etude Superior Apofondi PhD bacanya dari belakang D-nya dokter PH-nya filosofi dari Om Dorman Islamic University L.C. Al-Azhar Cairo D.E.S.E. Darul Hadis Maroko PhD Sudan Profesor itu bulan Januari 2020 saya ke Brunei Darussalam dipanggil oleh Rektor Ustaz Abdul Somad kami angkat sebagai visiting Profesor ada ijazahnya di rumah nanti saya fotokan yang bagi yang nggak percaya Profesor Brunei Darussalam L.C. Mesir M.A. Maroko S2 S3 Sudan jadi kalau kalian bingung apa betul sudah internasional Ustaz Somad itu orang Uwir dia itu udah internasional dunia akhirat udah bilang aja guru-guru dosen kita ini levelnya internasional tinggal lagi adik-adik menunjukkan prestasi di masa akan datang insyaallah saya yakin dan percaya Riau akan dihormati dimuliakan dimana ada gula disitu ada semut kalau berhasillah kalian dalam bidang pertanian sekaligus agama dalam bidang peternakan orang Brunei orang Singapura orang Thailand itu level Asia Tenggara udah selesai Pak Ustaz orang datang jauh datang kemari ketika pokok kurma di samping Masjid An-Nur tak berbuah akhirnya diundanglah pakar kurma malu kita menyebutnya bukan dari negara Islam dari Thailand Bangkok namanya Profesor Kolak Kolak bukan Profesor Kolak sampailah Profesor Kolak menengok pokok kurma di An-Nur diperiksanya senyum dia kata dia patutlah tak berbuah kenapa kurma yang kalian tanam ini jantan itulah membuktikan bahwa LGBT tidak produktif akhirnya ditebanglah pokok-pokok kurma itu ditanamlah kurma yang baru betina semua jantan cuma satu jadi memang jantan ini tak pusah banyak-banyak betina ini yang mesti banyak akhirnya apa pula klien senyum macam paham aja bebuahlah klien senyum ibu itu marah bebuahlah kurma tadi pas giliran pemetikannya berikut ini panen perdana kurma di depan masjid An-Nur yang akan dipotong oleh Ustadz Abdul Somad dalam hati saya yang menanam bukan aku yang menyerbukkan bukan aku rupanya kurma jantan kurma betina ini daman dulu diembus angin bisa nikah sendiri sama sekarang enggak mesti diambilkan bunga jantan itu dipukul-pukulkan ke bunga betina jadi siapa yang tak jumpa-jumpa memang mesti kita jodoh-jodohkan dia baru jadi yang makan kurma kita buka puasa makan kurma teknik anak makan kurma puasa Senin Kamis makan kurma tapi yang pakar kurma malah orang Thailand yang tak Islam Insya Allah itu terjadi sementara 2041 di 2041 pakar-pakarnya berkumpul di uwir semua Insya Allah jadi agaknya 1,2,3,4 udah usai bahas itu Ustadz terima kasih saya kembalikan ke moderator ini namanya dialog semi ceramah semi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh